Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Mobil Tiso teman-teman Nah ini kita baru aja sampai teman-teman Yang tadi Perburuan mobil ini sampai Banjarnegara, kemarin di info Kalau katanya mobil istimewa Mobil tangan pertama Dan lain sebagainya Kami terus akhirnya tergerak Saya penasaran, seperti apa Kondisi mobilnya Infonya Cat masih ori Dan mobil sangat terawat Sekali, jarang dipakai Nah kita langsung Ke unitnya teman-teman Ini mobilnya Honda Accord tahun 85 Ini CC nya yang 1600 cc Manual tipenya Ini platnya Ini pajaknya off Tapi nanti pembeli Terima yang harga yang kita sebutkan Nanti terima pajak hidup ya teman-teman Kita ulangi Ini nanti terima pajak hidup Jadi pembeli Ini kan pajak tahunannya Sampai 2020 Nanti terima hidup Sampai 2025 Pokoknya pajaknya juga hidup Sampai bulan 10 Tahunnya Pajak tahunannya Sampai 2021 Kita lanjut ke review-nya teman-teman Nah kemarin yang kita Di info melalui foto Saya sangat tertarik sekali Karena dengan infonya Kondisi Bodinya Saya akhirnya Malam-malam Di perburuan Di video sebelumnya Kita sampaikan Kita berangkat Dari jam 2 malam Dan Nggak tidur sama sekali Teman-teman Sampai sekarang Ini juga belum tidur Ini kita langsung Lihat Di dari depan Ini List kaca List kaca ini Wah ini ada Lalut malan Wah Lalut sampai nepek Nah ini Ini masih sangat rapat Teman-teman Insya Allah Tidak ada sealer-sealernya Ini masih sealer Dari Pabrik Nah ini juga Plastik-plastiknya ini Juga masih Bagus Seperti ini Ini Kaca juga Masih bagus Nggak baret-baret Teman-teman Nggak ada Luka Insya Allah Nggak ada Cacat Seperti ini Terus kita lanjut Di bagian Apa namanya Nutnya Antara pintu Sama fender Ini seperti ini Nah ini Dan ini Variasi krumenya Dari belakang Sini Sampai sini Semua masih lengkap Cetnya pun Juga bisa dilihat Ini Pemandangan samping Masih terlihat Cukup jelas Teman-teman ya Seperti ini Terus untuk Fender Ke cup Ini juga Masih rapet Nih seperti ini Nah ini Cetnya aja Juga sampai Ada yang habis-habis Kemakan usia Gini teman-teman Nah Ini juga Masih rapet Ini bodinya Nah Masih Breng-breng Terus sini Fender juga Masih Breng-breng Teman-teman Pintu Nah Suaranya Seperti ini Masih rapi Apa Masih Suaranya Masih renyah Terus untuk Pintu Depan Sama pintu Belakang Ini juga Masih Rapi Nih Buat teman-teman Yang mencari Mobil antik Khususnya Honda Accord Bisa ikuti video ini Sampai selesai Teman-teman Biar yang kita Sampaikan Terserap Sempurna Nanti monggo Teman-teman Yang mau komentar Mahal Mau komentar Yang penting Kita menyampaikan Apa adanya Menurut saya Pribadi Mobil ini Bagus Kalau menurut Teman-teman Monggo Silahkan Yang penting Kita Menurut saya Pribadi Karena Tiap orang Itu mempunyai Sudut pandang Sendiri-sendiri Ibarat Teman Lihatnya Belakang Saya Depan Apa yang Kalian Lihat Saya Lihat Lampunya Putih-putih Saya Lihatnya Lampunya Merah Sudut pandang Beda Teman-teman Jadi Ini menurut saya Kita Menyampaikan Nanti Apa adanya Nanti Untuk Selanjutnya Teman-teman Yang menilai Ini Untuk Apa Nat Pintu Ini juga Masih Rapi Nah Seperti ini Ini masih Rapi Ini juga Masih rapi Ini saya Sampaikan juga Disini ada Lecet Ini sepertinya Sudah Sepetan Teman-teman Ada Sepetan Ini Nah Ini Ini ya Teman-teman Sama Ini 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 Sepertinya Sepetan Teman-teman Sedikit Sepetan Nah Kalau Secara Pribadi Saya Lihatnya Ini Sepertinya Masih Original Cuman Ada Sepetan Sepetan Dikit Ini Nanti Coba Yang lain Kita Sambil Lihat Terus Untuk Pilar Belakang Ini Seperti ini Bodinya Juga Masih Nah Masih Kaleng Sekali Nah Masih Kaleng Juga Terus Untuk Bagian Kaca Kaca Belakang Ini Juga Masih Rapi Ini Ini Masih Rapi Dan Stiker Ini Elegant Accord Salon Eksekutif Ini Masih Ada Eksekutif Plus Nah Ini Masih Ada Juga Terus Kita Lanjut Di Bagian Oh Iya Ban Dulu Ban Belakang Ini Masih Cukup Tebal Oh Iya Teman Teman Ini Yang Gak Ada Kepet Belakang Ini Ini Kita Dapat Memang Sudah Tidak Ada Nanti Kita Jualnya Apa Adanya Gini Monggo Kalau Mau Ada Yang Berminat Tinggal Nambahin Variasi Kepet Ini Ini Tutup Dopnya Honda Masih Ada Velg Terus Kita Lanjut Di Depan Banyak Juga Masih Tebal Masih Tebal Terus Untuk Tutupnya Honda Ini Memang Yang Bagian Sini Sudah Tidak Ada Teman Teman Ini Mungkin Kalau Cari Memang Agak Susah Ya Karena Memang Mobil Sudah Cukup Berumur Sudah Cukup Tua Ini Kepet Masih Ada Terus Kita Lanjut Di Bagian Depan Bagian Depan Ini Sen Sen Ini Seperti Ini Masih Utuh Lampu Insya Allah Ini Juga Masih Original Masih Bagus Terus Untuk Krom Krom Variasi Ini Bumper Bumper Depan Ini Apa Ini Airscope Depan Ini Juga Masih Utuh Terus Lampu Depan Sini Ini Juga Masih Utuh Terus Ini Juga Masih Lengkap Masih Ini Dari Depan Seperti Ini Nah Ini Sainnya Juga Masih Ada Saya Lihat Kalau Bumpernya Disini Sepertinya Ini Sudah Dicat Teman Teman Ini Sudah Dicat Bahannya Sepertinya Ini Plastik Ya Ini Seperti Ini Terus Kita Lanjut Di Bagian Cup Kiri Sama Fender Ini Masih Rapet Ini Masih Rapet Ya Terus Untuk Caps Ini Juga Masih Breng Ini Juga Masih Breng Breng Terus Untuk Bannya Juga Masih Tebal Tutupnya Honda Lagi-lagi Sudah Tidak Ada Teman Teman Ini Velgnya Ini Insya Allah Masih Original Terus Tadi Sealer Bagian Sana Sekarang Sebagian Sini Sealer Ini Masih Rapi Juga Seperti Ini Plastik Plastik Ini Juga Masih Ada Tutup Ini Masih Ada Juga Ini Terus Sepioni Juga Insya Allah Ini Masih Original Pintu Masih Kaleng Juga Pintu Belakang Masih Kaleng Breng Pintu Bodi Belakang Juga Masih Tipis Seperti Ini Overall Oh iya Ini Roda Belakang Masih Tebal Lagi-lagi Tutupnya Honda Tidak ada Jadi Tutupnya Honda Yang ada Cuma Satu Bagian Belakang Kanan Yang lainnya Memang Sudah Tidak ada Sudah Lepas Secara Overall Mobilnya Seperti Ini Bisa Dilihat Nah Ini Mobilnya Masih Cukup Cantik Masih Cukup Buat Koleksi Juga Masih Asik Teman-teman Ini Belum Di salon Belum Dicuci Ini Kita Sampai Apa Adanya Langsung Kita Review Ini Terbukti Ini Tadi Kehujanan Juga Masih Ada Ada Bekas Jamur Jamur Hujannya Terus Untuk Bagian Belakang Seperti Ini 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 Masih Utuh Juga Masih Utuh Untuk Atap Masih Tipis Juga Masih Tipis Ya Teman-teman Terus Bumper Bagian Belakang Seperti Ini Sepertinya Sudah Dicat Nah Aslinya Yang Ini Yang Ini Nah Ini Sudah Cat Catan Sendiri Ini Ya Teman-teman Kita Sampaikan Terus Untuk Lampu Belakang Ini Masih Ori Masih Utuh Cuman Ini Ada Retak Retak Rambut Seperti Ini Terus Ini Sama Pemiliknya Kemarin Dikasih Stiker Nah Ditutup Gini Mungkin Lebih Biar Lebih Aman Ya Seperti Itu Ini Masih Lengkap Juga Masih Cantik Masih Seger Terus Untuk Bagian Kanan Juga Ya Ini Dikasih Stiker Tapi Secara Ini Ini Masih Utuh Masih Utuh Ini Ada Retak Retak Kecil Seperti Ini Terus Untuk Bagian Belakang Ini Sepertinya Kalau Saya Ngeliat Ini Sepertinya Ada Sepetan Teman Teman Sepetan Tipis Tulisan Akor Juga Masih Ada Nah Bodi Juga Masih Breng Breng Logo Honda Juga Masih Ada Ini Tulisan Honda Juga Masih Ada Secara Overall Kondisi Belakang Seperti Ini Masih Menurut Saya Jauh Di Atas Rata Rata Tahun Segini Kita Lihat Kenal Potnya Hasil Pembakaran Hasil Gas Buang Dari Mobil Ini Ini Warnanya Memang Hitam Tapi Ini Kering Nah Tidak Ada Oli Sama Sekali Ini Menurut Saya Juga Normal Karena Ini Memang Pembakarannya Masih Karburator Jadi Tidak Bisa Sep Putih Atau Sebersih Injeksi Nah Ini Tidak Tapi Tidak Ada Oli Yang Ikut Terbakar Jadi Menandakan Internal Mesin Masih Cukup Baik Nih Dalamnya Seperti Ini Kita lanjut Di bagian Belakang Bawah Ini Teman Teman Ini Seperti Ini Bawahnya Insya Allah Juga Masih Utuh Monggo Dinilai Sendiri Kalau Yang Berminat Untuk Meminang Mobil Ini Langsung Aja Ke Lokasi Teman Teman Langsung Cek Di Tempat Pengen Lihat Mobilnya Dulu Tidak Apa Sila Tur Romy Kesini Tidak Apa Kita Bebas Daripada Cuman Komentar Di Youtube Atau Apa Yang Mungkin Ada Sebagian Yang Kurang Berkenan Langsung Aja Datang Buktikan Mobilnya Seperti Apa Yang Kita Sampaikan Nih Tadi Yang Kita Sampaikan Mungkin Daerah Sini Sepertinya Sudah Ada Sepetan Ya Teman Teman Terus Kita Lanjut Ke Bagian Dalam Interior Kalau Dilihat Teman Teman Nih Dalam Seperti Ini Ini Mobil Tahun 85 Masih Cukup Cantik Seperti Ini Nah Jok 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 Nah Terus Ini Masih Ada Plastik Nih Nggak Tahu Ini Asli Dari Pabrik Atau Memang Sudah Kalau Dilihat Dari Warnanya Coklat Sepertinya Mungkin Bawaan Tapi Saya Nggak Terlalu Paham Tapi Ini Pasti Plastik Masih Ada Juga Ini Masih Ada Juga Ini Dalamnya Seperti Ini Kita Masuk Ke Dalam Dari Mobil Ini Nah Salah Satu Yang Antik Lagi Teman Teman Mobil Ini KM Baru Berjalan 130 Ribu Jalan Kita Nyalakan Mesinnya Nah Suaranya Juga Ceng Ceng Nah Dan Ini Panel Panel Juga Masih Berfungsi Dengan Baik Cuman Satu Memang Saya Sampaikan Ini Yang Tidak Ori Tapenya Ini Sudah Gantian Saya Tanya Pemiliknya Tapenya Sudah Tidak Ada Yang Aslinya Sudah Diganti Sama Ini Kita Lihat Bagian Dashboardnya Ini Jamnya Juga Masih Nyala Ini Seperti Ini 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 Teman Teman Terus Setirnya Jendiri Juga Ini Masih Ngulit Jeruk Nah Seperti Ini Laksonya Masih Masih Aktif Semua Masih Aktif Masih Aktif Semua Ada Zaman Dulu Mobil Power Steering Ditulisi Power Steering Karena Waktu itu Memang Power Steering Masih Sesuatu Yang Wah Di Jamannya Ini Jadi Dashboardnya Gini Ini Kotaknya Juga Masih Lengkap Masih Normal Bisa Dikunci Ini Tempat Rokok Asbak Rokok Terus Ini Transmisinya Nah Ini Ini Juga Masih Cukup Baik Teman Teman Kulit 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 Juga Belum Sobek Masih Utuh Hand Ramp Juga Masih Masih Berfungsi Juga Terus Kita Nyalakan AC Sekarang Nah Ini AC Nyala Teman Teman Dan Menurut Saya AC Cukup Dingin Dan Ini Fungsinya Masih Berfungsi Ini Atas Ini Atas Bawah Ini Bawah Saja Ini Bawah Sama Apa Ini Sama Saya Nggak Kurang Begitu Tahu Nah Ini Juga Semua Masih Lampunya Ini Masih Aktif Masih Aktif Teman Teman Ini Kita Paling Dingin AC Cukup Dingin Teman Teman Terus Kita Lanjut Ke Bagian Atas Sun Visor Ini Masih Ada Walaupun Agak Menggeret Ya Teman Teman Karena Usia Ini Juga Masih Ada Terus Untuk Plafonnya Seperti Ini Plafonnya Seperti Ini Masih Cukup Baik Ini Plafon Plafonnya Cukup Baik Untuk Lampunya Kita Dapat Memang Sudah Posisi Mati Ini Ini Masih Ada Tulisannya Apa Ini Japan Lampunya Itu Dai Cili Dai Cil 147 Japan Terus Ini Kaca Spion Tengah Terus Kita Cek Teman Teman Untuk Bagian Power Window Jalan Jalan Bagian Kiri Jalan Ini Walaupun Jujur Agak Seret Teman Teman Agak Seret Tapi Masih Jalan Yang Belakang Jalan Juga Jalan Yang Belakang Kanan Jalan Jalan Semua Masih Normal Sekarang Kita Cek Bagian Electric Mirror Ini Yang Bagian Kanan Jalan Jalan Bawah Oke Masih Jalan Juga Sekarang Bagian Kiri Atas Naik Bawah Turun Kanan Masih Jalan Semua Nah Mobil Masih Berarti Masih Elektrik Masih Berfungsi Ini Kotak 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 Ini Juga Masih Normal Ini AC Juga Masih Jalan Kita Lanjut Cek Di Bagian Belakang Oh Iya Ini Dortrin Bahannya Seperti Ini Soft Touch Dan Ini Ada Blue Drew Ini Perpaduannya Memang Waktu itu Menurut saya Cukup Mewah Sekali Karena Memang Akhor Untuk Kalangan Orang Berduit Di Kala Itu Salah Satu Yang Unik Teman Teman Ini Ini Kita Cek Ya Nah Ini Kita Turunkan Ini Masih Nyala Nah Kelihatan Ini Teman Teman Masih Nyala Ya Jadi Untuk Antena Ini Aja Elektriknya Juga Masih Bisa Berungsi Kita Cek Bagian Depan Dari Mesin Nih Teman Teman Untuk Mesin Seperti Ini Stiker Stiker Dari Pabrik Masih Ada Semua Bunda Akhor Ini Masih Ada Ini Masih Ada Terus Untuk Mesin Seperti Ini Masih Cukup Rapi Dan Ini Yang Saya Kagum Ini Sepertinya Baut Ini Belum Pernah Kesentuh Sepengetahuan Saya Ini Belum Pernah Kesentuh Kunci Nih Terus Untuk Keterikan Dari Pabrik Ini Masih Bagus Semua Bisa Dilihat Tulang Tulang Bagian Depan Ini Bagian Ini Ini Nah Masih Seperti Ini Ini Mesinnya Seperti Ini Suaranya Juga Masih Cukup Halus Kipas Kipasnya Juga Masih Berfungsi Dengan Baik Sekarang Kita Matikan Ase Teman Teman Ya Nah Masihnya Seperti Ini Monggo Dilihat Sendiri Ini Saya Shoting Pelan Pelan Biar Teman Teman Melihat Dengan Seksama Ini Keterikan Pabrik Juga Masih Ada Ini Insya Allah Utuh Juga Kita Cek Bagian Bawahnya Teman Teman Bawahnya Seperti Ini Nah Ini Ini Ya Nah Ini Bawahnya Seperti Ini Kita Lanjut Sekarang Di Bagian Interior Belakang Interior Belakangnya Seperti Ini Teman Teman Nah Ini Gak Cukup Gak Kalah Mewah Dengan Depan Belakang Masih Cukup Baik Ini Amres Masih Ada Bahan Joknya Blutru Ini Masih Bagus Seperti Ini Lantai Dasarnya Seperti Ini Ini Masih Plastikan Teman Teman Plastik Plastik Ini Juga Masih Ada Stiker Ini Juga Masih Ada Teman Teman Nah Seperti Ini Terus Ini Panel Panel Juga Masih Ada Terus Insyaallah Mobilnya Lengkap Nih Ini Ininya Juga Masih Ada Nah Dalam Seperti Ini Sekarang Kita Lanjut Di bagian Ngeliat Bagian Gak Kalah Serunya Bagian Bagasi Belakang Nah Ini Masih Kaleng Teman Teman Ya Nih Ini Dari Bagasi Akor Belakang Masih Breng Masih Breng Juga Masih Bagus Kali Ini Kunci Kunci Juga Masih Bagus Terus Ini Masih Utuh Teman Teman Nah Ini Nah Ini Besi Besinya Sini Nah Seperti Ini Bisa Dilihat Sendiri Terus Ini Yang Enggak Kalah Heboh Bagian Lantai Lantai Lantainya Nah Masih Utuh Sekali Teman Teman Terus Sekarang Kita Buka Bagian Bagasinya Yang Bawah Buat Ban Cadangan Ini Pengaitnya Pengaitnya Roda Ini Juga Masih Ada Dongrak Juga Masih Ada Ini Bodi Bagasi Untuk Roda Belakang Seperti Ini Ini Ada Sedikit Jangan lupa Ini Ini Juga Masih Ada Gak Ada Yang Kropos Masih Utuh Sekali Nah Seperti Ini Sampai Plastik Plastik Sepertinya Masih Lengkap Nih Tulang Tulang Ini Nah Ini Teman Teman Terus Tulang Tulang Ini Ini Teman Teman Yang Mencari Mobil Akord Apian Bisa Langsung Hubungi Kita Ini Kita Buka Dengan Harga 60 Juta Masih Bisa Nego Nanti Pajak Terima Hidup Panjang Semuanya Sepertinya Sudah Kita Review Teman Teman Nah Mesinnya Sudah Insya Allah Mesin Masih Rapi Masih Rapi Kita Tutup Lagi Kita Tutup Bismillah Nah Blek Masih Bagus Oke Teman Teman Sekian Dulu Harga Sudah Kita Sampaikan Mobil Juga Tadi Untuk Seri Dan Tipenya Sudah Kita Sampaikan Monggo Yang Berminat Bisa Langsung WA Di WA Saya 085 64 32 33 733 Mobil Ini Lokasinya Di Sereman Yogyakarta Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Terima Terima